Halo sahabat kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dan saya Febriani Rey dalam program Kapas Keluarga Allah Pasti Akan Kesurga Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rupa tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan juga sangat menarik dengan judul Menjadi Teladan Bagi Anak Makan cendol di rumah oma, sedap nikmat karena kentalnya santan Anak setia, anak bahagia, pasti orang tuanya jadi teladan Lantas bagaimana agar orang tua bisa menjadi teladan bagi anak? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program Kapas Keluarga Allah Pasti Akan Kesurga Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti Akan Kesurga setiap Kamis 10.18 waktu Indonesia Tengah di Youtube channel Kurnalius Media Bridge to the Truth Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik yang sangat penting kita kali ini saat ini sudah hadir bersama dengan kami di studio Kurnalius Media narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Pangaribuan Moniung Memiliki begitu banyak pengalaman dalam pelayanan Pendeta Daud Pangaribuan Embin saat ini melayani di Gereja Masai Advent Hari ke-7 daerah Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara sebagai Direktur Departemen Penata Layanan Beliau menikah dengan Ibu Christine Nancy Moniung SE dan dikarunai Allah tiga orang buah hati yaitu Nanda, Nindi, dan Jonathan Keluarga Pendeta Pangaribuan Moniung adalah keluarga yang dikarunai Allah dengan talenta dalam bernyanyi keluarga yang penuh dedikasi dalam pelayanan keluarga yang rendah hati dan juga suka untuk berbagi Oke, langsung saja ya kita sapa narasumber kita kali ini Shalom Pendeta dan Ibu Apa kabar Pendeta dan Ibu? Luar biasa Puji Tuhan Sehat ya Pendeta Sangat sehat Puji Tuhan Selasali boleh berjumpa dengan kami saat ini di program Kapas Kami tahu ada begitu banyak kesibukan tapi terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada kali ini Betul Pendeta Kita tidak sabar untuk berdiskusi dengan Pendeta dan Ibu namun sebelumnya mari kita awali dengan doa kita tunduk kepala dan berdoa Terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami sebab Engkau baik di dalam kehidupan masing-masing kami dan kali ini mempertemukan kami kembali di dalam program Keluarga Allah pasti akan ke surga Cornelius Media Kami berdoa di dalam diskusi ini Tuhan menuntun dan menyertai sehingga informasi yang dibagikan melalui platform Kapas ini boleh memberkati sahabat-sahabat kami yang bergabung dengan kami kali ini untuk menjadi keluarga-keluarga Allah yang berbahagia di dunia ini dan akan terus bersedia untuk masuk ke dalam kerajaan sorga Terima kasih banyak Bapak di sorga Inilah doa kami di dalam nama Yesus kami sudah berdoa Amin Baik Pendeta, Pangriwan, dan Ibu topik kita kali ini adalah menjadi teladan bagi anak Nah kenapa topik ini penting untuk kita bahas kemudian apa sih sebenarnya tujuan atau sasaran kita membahas topik pada saat ini Silahkan Pendeta Ya topik ini memang sangat penting ya Kalau kita dengar sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa perilaku seorang anak adalah cerminan dari perilaku orang tua Betul Akan jadi apa anak itu kelak sangat dipengaruhi dari didikan dan teladan yang diberikan orang tua kepada anaknya Dan kalau kita lihat juga di dalam Alkitab Ketika Tuhan menjadikan manusia dalam kejadian 1.26 Dia menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya Artinya Tuhan mau manusia itu mencerminkan dia Dan kalau kita lihat Adam juga ya Setelah dia mencapai umur 130 tahun dia memperanakan seorang laki-laki Menurut gambar dan rupanya Kita lihat ya itu tujuan Allah ya Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya Dia mau kita manusia ini menjadi cerminannya Dan kemudian itu diturunkan kepada Adam Kita lihat dalam kejadian 5.3 Adam memperanakan anak set Nah menurut gambar dan rupanya Jadi topik ini sangat-sangatlah penting Dan tentunya tujuannya adalah agar Setiap orang tua mendidik anak-anak mereka Tidak hanya dengan kata-kata Tetapi juga dengan cara memberikan keteladanan Sehingga apa yang diinginkan setiap orang tua Terhadap anak-anak mereka Boleh terwujud Apalagi kalau kita lihat ya Jaman sekarang ini Dari Berita WHO ya pada 8 Juni 2020 Kejahatan anak-anak adalah masalah global ya Ini termasuk pergelian fisik, pelecehan, tindak kekerasan Dan bahkan pembunuhan ya Yang dilakukan oleh anak-anak pada usia 10 sampai 29 tahun Kurang lebih ada 84 ribu tindak bunuh diri ya Dilakukan dalam usia yang tadi saya sebutkan Dan dalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia Menemukan tahun 2016 sampai 2020 Ada 655 anak yang melakukan kekerasan 506 anak melakukan kekerasan fisik Dan 149 anak melakukan kekerasan psikis Itu sebabnya topik ini sangat penting untuk Dimas Luar biasa ya Jadi sekaligus pencegahan apa yang sudah pendeta sampaikan tadi Tindakan kriminal, kemudian kejahatan anak, dan lain sebagainya Ini juga adalah sasaran kita mendiskusikan Menjadi teladan bagi anak Nah berbicara menjadi teladan bagi anak Mungkin ada sahabat-sahabat kapas pendeta dan ibu Yang masih belum begitu paham Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan Menjadi teladan bagi anak Dan kemudian dalam hal apa saja Orang tua itu harus menjadi teladan bagi anak Silahkan pendeta Menjadi teladan bagi anak Adalah satu contoh kita sebagai orang tua Contoh Apa yang kita ajarkan kepada mereka Anak-anak kita Kita harus hidupkan Contohnya kita mengajarkan mereka untuk Jangan lupa berdoa Mau makan, mau tidur, jangan lupa berdoa Kita harus berikan contoh Jangan sampai kita melihat anak-anak Anak-anak melihat kita sebagai orang tua Tidak berdoa pada waktu makan dan tidur Tidur Dan orang tua juga harus menjadi teladan dalam hal apapun Tentunya hal yang positif ya Hal yang baik Anak-anak akan meniru apa yang orang tua lakukan Orang tua melakukan apa saja Yang kita lakukan di rumah, di mana saja Pasti anak-anak akan menirukan Memberi nasihat juga Atau contoh lebih baik daripada seribu nasihat Jadi kalau kita memberikan teladan kepada anak-anak kita Tanpa nasihat pun mereka sudah mencontoh Betul Para ibu dengan tidak mengikuti praktek dunia Karena engkau sedang membentangkan di hadapan anakmu Sebuah teladan kesetiaan kepada Tuhan Dan dengan demikian Mengajarkan mereka berkata tidak Jika engkau ingin anak-anakmu berkata tidak kepada pencobaan Engkau sendiri harus bisa berkata tidak kepada keduniawian Berbuat baik Dan tegaslah kepada anak-anakmu Dan mereka akan belajar ketegasan Ya Baik gitu ya Ternyata ada yang ingin ditambahkan benar-benar Ya jadi Menjadi contoh bagi anak kita Jadi kita tidak hanya bicara Tapi kita tunjukkan Sehingga mereka lihat Apa yang kita katakan kita hidupkan Betul Dan itu berpengaruh banyak ya dalam Satu bukembang mereka ya Sangat Baik Terima kasih pendeta dan ibu Nah itu tadi Definisi menjadi teladan atau menjadi contoh Nah kemudian apa saja dampak negatif Bila orang tua ini gagal Menjadi teladan bagi anak-anak mereka Kemudian sebaliknya apa dampak positif Jangka panjang ataupun jangka pendek Bila orang tua ini berhasil Menjadi orang tua teladan bagi anak-anak Ya ini penting pendeta Ya seperti yang tadi saya katakan Kalau kita sebagai orang tua Hanya bicara Beri nasihat Tapi kita tidak Menunjukkan keteladan yang baik Ya pada akhirnya anak-anak kita Tidak akan menghormati kita Mereka tidak akan percaya kepada kita Ah daddy Mam itu hanya asal ngomong aja Ya Mereka tidak buat apa yang mereka Bilang Dan pada akhirnya ketika kita Mau mengajarkan juga firman Tuhan Lalu kita sendiri tidak menghidupkannya Anak-anak jadi tidak mau Menurut firman Tuhan Betul Ya Karena kita orang tua Tidak jadi pelaku firman Ya Nah kalau sudah sampai seperti ini Anak-anak tidak mau percaya lagi Tidak mau dengar firman Tuhan Tidak mau melakukan firman Tuhan Wah ini sudah repot Tentunya anak-anak kita Akan menuju kepada Kejahatan Dan pada akhirnya Kalau sudah seperti itu Ya akan jadi beban Di dalam kehidupan Rumah tangga kita Dalam kehidupan keluarga kita Dan bukan cuma dalam Kehidupan keluarga kita Tapi juga mungkin Dalam kehidupan jemaat Kehidupan masyarakat Akan jadi beban Betul Karena Ya Mereka tidak Menunjukkan Satu kehidupan yang baik Nah Dan ujung-ujungnya Ya Menuju kepada kebinasan Ya Itu dampak yang negatif Ya Dan bukan cuma anak-anak kita Menuju kebinasan Orang tua juga Karena dia tidak menjadi Teladan Baik anak dan orang tua Ya untuk Kehidupan ke depan Dua-duanya Binasa Ya Itu Negatifnya ya Tapi kalau dia berhasil Memberikan teladan Yang baik Ya Positifnya tentunya Keluarga rumah tangga itu Akan menikmati Kebagian Keharmonisan dalam kehidupan Rumah tangga Dan anak-anak itu Akan sangat menghargai Dan menghormati Orang tuanya Karena mereka melihat Orang tuanya Menghidupkan apa yang dikatakan Ya Betul Jadi rasa hormat itu Rasa respek itu Akan ditunjukkan oleh Anak-anak kepada Orang tua Dan tentunya Ketika kita menjadi Teladan Yang baik Bagi anak-anak kita Itu juga akan Berpengaruh kepada Masa depan mereka Ya Ya Tentunya Mereka akan memiliki Masa depan yang Gemilang Dan Mereka juga akan menjadi Berkat bagi kita Nanti orang tua Ya Karena mereka mengikuti Arahan kita Ya Mereka berperilaku yang baik Dan Melakukan Apa yang kita sudah Tanamkan nilai-nilai Yang baik Sehingga mereka punya Masa depan yang cerah Orang tua bahagia Amin Dan itu tujuan kapas ya Betul Bahagia Dan sampai masuk surga ya Iya Tujuannya sampai ujung situ Betul sekali pendeta Terima kasih pendeta dan ibu Atas pemaparan yang sudah disampaikan Sehubungan dengan dampak negatif Dan juga Positif ya Dari bagaimana orang tua Boleh menjadi teladan Baik itu buruk Dan lebih baik Kalau orang tua Kristen Menjadi teladan Dalam hal-hal yang positif Seperti yang pendeta katakan tadi Puji Tuhan Sejauh ini kita telah membahas Tentang pentingnya Topik menjadi teladan bagi anak Apa itu Menjadi teladan bagi anak Serta Dampak-dampak Yang bisa terjadi Bila orang tua berhasil Menjadi teladan yang baik Bagi anak kita Pendeta Daud Pangribuan dan ibu Kita akan jeda sejenak Dan sobat kapas Jangan beranjak dulu Sebab setelah ini Kita akan membahas Lebih dalam lagi Tentang menjadi teladan Bagi anak Kami akan kembali Sesaat lagi Dalam program kapas Keluarga Allah Pasti akan ke surga Tau gak Anda Buah adalah sumber vitamin Dan antioksidan alami Yang dapat meningkatkan Metabolisme tubuh Sayur Memperlancar buang air besar Dan dapat menurunkan Risiko terkena Berbagai penyakit Ronis Selalu mengonsumsi air mineral Untuk menjeliksi Mengencairan tubuh Berolahraga dengan teratur Dapat membantu kita Mengendalikan berat badan Selalu beristirahat yang cukup Agar tubuh tetap sehat dan bugar Jangan lupa untuk selalu Menyaksikan program live Di youtube channel Cornelius Media Bridge to the truth Masih bersama kami Dalam program kapas Dan kita akan lanjutkan Pembahasan kita Tentang menjadi teladan Bagi anak Pendeta pangribuan dan ibu Apa saja tantangan Bagi orang tua Untuk menjadi teladan Bagi anak-anak mereka Kita berbicara dalam Konteks orang tua Zaman sekarang Mungkin kemudian Dengan orang tua Di zaman-zaman yang lalu Kira-kira apa Silahkan ibu Kalau zaman dulu Banyak waktu Dengan keluarga ya Tentunya Tapi kurang pengetahuan Kurang parenting Kurang fasilitas Atau kurang seminar Tentang cara mendidik anak Kalau sekarang Banyak pengetahuan Karena banyak ilmu Yang mendidik anak Bisa diakses di internet Tapi tidak punya Cukup waktu Dengan keluarga Karena kedua orang tua Sibuk Sibuk bekerja Dan anak Bisa diurus oleh Babysitter contohnya Atau orang yang Ditugaskan Untuk mendidik anak Terus Waktu dulu Anak-anak belajar Dari orang tua Dan guru Banyak informasi Diperoleh Dari orang tua Dan guru Pada saat ini Anak-anak belajar Dari media sosial Betul Gadget Waktu banyak dihabiskan Bersama gadget Kalau zaman dulu Tempat hiburan Gereja Bertemu dengan teman-teman Dan program pelayanan Kalau saat ini Tempat hiburan Mall Sinema Cafe-cafe Handphone Terutama ya Handphone Hiburan anak-anak Kalau dulu Anak zaman dahulu itu Tidak banyak Tuntutan Menerima Apadanya Tapi kalau zaman sekarang Lebih manja Dan banyak sekali Tuntutan Ya itu karena mungkin Pengaruh-pengaruh tadi kan Ya pengaruh Kita sudah masuk Di era digital Ini Orang bilang Anak-anak zaman now Zaman-anak Zaman milenial Ya Generasi Generasi Z Pengalaman kami Saya ini Sepuluh bersaudara Sepuluh bersaudara Saya yang terakhir Anak-anak sepuluh Jadi Kalau saya melihat Kehidupan dulu Kita anak-anak itu Menerima Apa adanya saja Yang orang tua Atau Bagasi Ya kita terima Dengan Dengan Suka cita Bahkan kadang-kadang Kami dalam meja makan itu Ya Makanan sudah diatur Sudah diatur oleh orang tua Kan hanya menikmannya saja Ya Itu karena tadi ya Banyak Arahan informasi Yang kami hanya dapat Dari orang tua Dan guru Tapi kalau sekarang Waduh Sangat canggih Bisa mengakses Segala sesuatu Di internet Sehingga Cara berpikir Anak itu Lebih Luar biasa ya Ya Jadi kita Orang tua Harus bisa Mengimbanginya Hiburan juga Dulu Setengah mati sekali Contoh dalam Keluarga kami ya Yang Sepuluh saudara ini Ya Jujur Seingat saya Kami tidak punya Televisi Ya Jadi bayangkan Untuk menonton Televisi Kami harus Ke Sebuah terminal Mobil Di situ Ya Tempat anggutan umum kan Lalu Di situ ada Satu TV Yang ditaruh Di Tempat Tunggu ruang Tunggu terminal itu Jadi untuk Mencari Tayangan TV Kami harus ke sana Jadi susah Kalau Sekarang Gampang Sekarang mereka tinggal Buka di handphone Segala macam Hiburan sudah ada Di handphone Jadi itu Tantangan Di Zaman now ini Yang saya Rasakan Yang kami rasakan Sebagai orang tua Jadi kalau Ini personal ya pendeta Menurut pendeta dan ibu Mana yang lebih Sulit Menjadi teladan Bagi anak Orang tua Zaman sekarang Atau orang tua Zaman dulu Atau punya Kesulitan masing-masing Saya yakin bahwa Punya kesulitan Masing-masing Ya Tapi kita tidak bisa Pungkiri bahwa Kalau melihat Perkembangan Saat ini Menurut Hati kecil saya Ya mungkin tantangannya Lebih Dahsyat sekarang Sekarang ya Tantangannya lebih Dahsyat Bertambah Karena melihat Pengalaman-pengalaman Tadi kan Tantangan sekarang Masih lebih luar biasa Jadi ini warning Juga bagi orang tua ya Menyangkut gadget tadi Kalaupun kita bijak Kepada anak Kita pun harus Menjadi teladan ya Itu ya pendeta dan ibu Karena seringkali Kita larang Anak kita main gadget Tapi orang tua ya Itu sendiri ya Itu dia Baik Terima kasih pendeta dan ibu Nah sekarang Faktor-faktor apa saja Yang mungkin Sangat mempengaruhi Di dalam orang tua Menjadi teladan Bagi anak Dalam konteks sekarang Mungkin Karena Relatenya Hubungannya lebih kuat Untuk orang tua Zaman sekarang Silahkan Mungkin Faktor Pendidikan juga Bisa menjadi Faktor yang kuat ya Kalau Orang tua punya Latar Belakang pendidikan Yang Mungkin Kurang untuk Bisa menjadi Orang tua yang Mumpuni di zaman Now ini Itu menjadi Satu kendala Karena anak-anak sekarang Lebih ke depan Cara berpikir mereka Jadi kalau orang tua punya Latar belakang pendidikan Yang kurang Itu bisa menjadi Kendala Tapi Bisa diatasi juga Kalau orang tuanya itu Rohani Ya walaupun mungkin dia Punya latar belakang pendidikan Yang Mungkin Bagi anak-anak Kurang membanggakan Tapi kalau dia orang tua Yang rohani Dia banyak Mendalami firman Tuhan Banyak berdoa Tetap dia bisa jadi teladan Ya Sekalipun tantangan itu Ada tadi Ya Mungkin tantangan Faktor pekerjaan juga Bisa menjadi Tentangan Karena kalau kita lihat Zaman now ini Frekuensi Kesibukan dalam pekerjaan itu Sangat luar biasa Betul Karena tantangan hidup ya Jadi mau tidak mau Orang tua berjuang sekali Ya Bekerja keras untuk anak-anak mereka Dan ini menjadi tantangan Karena pada akhirnya Mereka tidak akan punya waktu Untuk menuntun anak-anak mereka Dan memberi teladan Pada anak-anak mereka Karena sudah banyak Waktu terkuras Di dalam pekerjaan Itu beberapa Faktor ya Banyak Kalau kita membicara Tapi kita tidak punya Cukup Betul Ya Kalau masalah budaya Pernyata Budaya Budaya juga sangat mempengaruhi Budaya juga sangat mempengaruhi ya Mungkin ya Ini dari Beberapa sudut pandang ya Misalnya kalau Latar belakang budaya Daripada orang tua itu sendiri Contoh kami ya Dia Budaya Jawa ya Walaupun Famnya Mondiung Tapi Dia lahir dan besar di Jawa Karena mama Jawa Budaya Jawa itu Mereka sangat menghormati orang tua Ya Mereka sangat menghormati orang tua Apalagi juga budaya badak Ya Budaya badak itu sangat Lebih kuat lagi ya Lebih kuat Iya Sangat-sangat menghormati orang tua Jadi apa yang kami dapat Dari didirikan orang tua dulu Ya Dengan budaya ini Bisa kami turunkan Kepada Anak-anak kami Ya Kalau dia dibesarkan Dari latar belakang budaya Yang ya Kurang menunjang Untuk Menjadi orang tua yang baik Disitulah Dia punya Masalah Ya Betul Baik Baik terima kasih pendeta Terima kasih Kalau pendeta Bisa Share sedikit ya Karena sudah cukup senior Di dalam pelayanan pendeta Apakah ada Yang pendeta Temui Atau dapati Orang tua yang gagal Menjadi teladan yang baik Dan anak-anaknya itu Mengalami kehidupan yang Katakanlah tidak berhasil pendeta Ya Apakah ada itu pendeta? Ada Di dalam Pelayanan saya Selama Kurang lebih Dari tahun 98 Berarti 25 tahun ya 25 tahun Ya Kecenderungan orang tua Yang Tidak rohani Akan menghasilkan Anak-anak yang tidak rohani Sehingga itu akan Mempengaruhi kepada Masa depan mereka Ya Orang tua yang tidak setia Di gereja Sehingga Itu Keterangan itu Diturunkan kepada Anak-anaknya juga Anaknya tidak setia Di gereja Kita Tahu kan Pada akhirnya Orang yang tidak Berjalan dengan Tuhan Akan sulit Untuk sukses Ya Contohnya saja Hal yang kecil ya Dalam soal beribadah Banyak kali Saya memberikan Amaran kepada Orang tua Dalam Acara ibadah Mereka itu Aduh Seperti di pasar Bercerita ribut sekali Kalau orang itu Yang sedih di belakang itu Wah itu hati-hati Anak-anak melihat mereka Jadi Sulit untuk Menenangkan Anak-anak Karena mereka Melihat contoh Betul Itu tentang Bagi saya Sebagai Pendeta Di jemaat Bagaimana Mau Mendidik Umat ini Dalam Soal kehikmatan Peribadatan Kadang-kadang Orang tua yang jadi Penghalang Betul 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 sekali Saya setuju Baik Terima kasih pendeta Sudah membagikan Contoh Dari pengalaman Ketika menjadi Gembala di jemaat Nah kemudian Apa tips Praktis Untuk orang tua Agar Supaya Boleh menjadi Teladan yang baik Bagi anak Silahkan Pendeta atau Ibu Ya mungkin Untuk Tips Keteladanan Ya Kita sebagai orang tua Tunjukkan Kedisiplinan hidup Ya Misalnya ya Kita Membuat Aturan kepada Anak kita Kapan Waktu Untuk makan Kapan Waktu Untuk tidur Ya Kapan Waktu Untuk bangun Tentunya Orang tua Yang menunjukkan Itu Sehingga mereka Bisa Ikut Ya Itu mungkin Yang pertama Tips yang pertama Tips yang kedua Juga Konsisten Dengan aturan Yang dibuat Jadi Ayah dan Ibu Atau Mami Daddy Begitu Contohnya Harus Kompak Ya kita Buat Aturan Misalnya Jam Sembilan Atau Jam Sepuluh Handphone Sudah Off Kalau tidak Off Ada Konsekuensinya Ya Jadi kita Harus Konsisten Itu Sama Orang tua Ya Dan itu Kami sudah Pernah Lakukan Ya Ketika Anak Kami Melanggar Aturan Itu Mungkin suatu kali kami maafkan Tapi karena mereka sudah berulang-ulang Apa yang kami buat Konsekuensinya adalah Kami tahan handphone mereka Selama satu minggu Mereka tidak memegang handphone Iya Kejarannya itu ya Itu dia Dan orang tua juga harus memberikan Contoh Ya sama-sama Supaya itu orang rame-rame Betul Itu tips yang kedua Konsisten ya Konsisten Jangan berubah Kadang-kadang kan Orang pakai perasaan Aduh kasihan Gang Biar tong sebuat aturan ini Tapi rasa kasihan Tidak boleh Harus konsisten Supaya anak itu Tahu Orang tua ini serius Betul Tidak berubah-ubah Tidak pelin-pelan Tips yang berikutnya Kita tunjukkan kebaikan Anak-anak akan memperhatikan Tindakan kebaikan kita Sekecil apapun Hal kecil apapun Kebaikan yang kita buat Pasti anak-anak kita Kita buat Misalnya kita tunjukkan kepada orang lain Kita berubah baik kepada orang Anak-anak itu Ya melihat Ya melihat Mungkin ada orang yang datang ke rumah Lalu ada Membutuhkan pertolongan Terus anak-anak bisa melihat tamu itu Lalu kita memberikan pertolongan kepada orang yang datang Mereka akan perhatikan Wah daddy dengan mami ini orangnya baik ya Melayani tamu yang datang Menyuguhkan air minum Makanan Kemudian ya Tipsnya Jangan mengandalkan babysitter atau pembantu Berikanlah waktu kita Untuk anak kita dalam Mendidik mereka Kadang-kadang orang tua kan ya Mungkin karena Punya Kemampuan keuangan Sehingga gampang ada babysitter Ada pembantu Serahkan aja kepada mereka Oh kita gagal dalam hal ini Mesti punya quality time ya Iya Juga ya Sediakan quality time Waktu Ya walaupun mungkin tidak setiap hari Tapi kita ada table manner Kita bisa makan bersama Biasanya kami lakukan itu paling sering Di hari Jumat Pada saat buka sabat Oh iya Kadang-kadang juga ada hari lain Tapi yang paling Konsisten itu hari Jumat Itu pasti itu Nami duduk makan bersama Sharing Sehingga mereka Merasakan bahwa Kita ada kepedulian Kita mau mendengarkan mereka Ya Kita tunjukkan keteladanan Bagaimana Bisa mendengar orang lain Betul Iya Gitu lah waktunya Di quality time itu Di table manner itu Kemudian tips keteladanan yang berikutnya adalah Menjaga nada bicara Ya Bicara Kalau orang tua bicara Nada Sudah keras Otomatis Anak-anak Pasti Ya memang ini sulit Untuk tips ini memang Perlu di Sesegampang Karena Dalam nasihat Renubuat juga Diajarkan bahwa Kita harus tegas Selama mendidik anak Tapi usahakan juga Dengan kelembutan Itu sulit sekali Tegas dan lembut itu sulit Karena kecenderungan Tegas itu Disertai dengan nada yang tinggi Ya Disertai dengan nada yang tinggi Tapi kita belajar lah Kadang-kadang kita juga Betul Lupa akan hal ini Kadang-kadang Aduh Saya ini sudah bicara nada tinggi Tapi itu ada Alasannya Karena sudah berkali-kali Dikasih tahu Dikasih ingat Tapi Mereka lupa Bahkan sengaja Ya Jadi pada akhirnya Untuk meninjukkan Keseriusan kami Sebagai orang tua Terpaksa bicara dengan tegas Tapi disertai dengan nada yang tinggi Tapi usahakan Tidak selamanya Harus nada tinggi Kan Yesus juga Kadang-kadang Menunjukkan Dia punya keseriusan kan Waktu orang di Kaaba itu kan Ada waktu-waktunya Ya Sehingga mereka melihat Keseriusan kita Ya Ketika orang menjual Beli di Kaaba itu Mereka markap harga lah Yesus sangat Sakit hati melihat Ya Mereka punya perilaku Sehingga Yesus harus Menunjukkan Sikap yang tegas Membalikan meja Ya Dan berbicara dengan Tegas Betul Ya Jadi ada waktu-waktu Tidak Tidak sering juga Ya Baik Di kantor juga Serius Kalau anak-anak Melihat saya ini Yang orang kantoran Banyak bolosnya Dia akan ingat Oh berarti Kalau kerja di kantor Boleh kan Bolos-bolos Ya Jadi tanpa kita ngomong Mereka berhatikan Jadi kalau dia mami Kerja ini All out Serius Dengan Sepenuh hati Di rumah juga Rajin Anak-anak akan ikut Dengan sendirinya Betul Terus tepati janji Kalau kita menjinjikan sesuatu Kepada anak Usahakan kita tepati Ya Kalaupun pada akhirnya Kita lupa Berikan alasan yang Benar Jangan mengada-ada Ya Contoh mungkin kita Menjinjikan Karena kita mau Anak kita tenang Di rumah Mungkin kita mau keluar Contoh mungkin Kita mau ke pasar Sebagai ibu ya Ke pasar ya Kita janjikan Diam-diam di rumah Tenang di rumah Nanti mama Ke pasar Pulang bawa oleh-oleh Makanan kesukaan Ingat-ingat dia Dia ingat-ingat Pas mama pulang Dari pasar Enggak bawa oleh-oleh Dia ingat Mana oleh-olehnya mama Kalau mama mau cari Gampang kan Dia akan bagi alasan Yang mengenada Aduh minta maaf Tadi pasar itu Terlalu rame Adat sekali Jadi mama tidak Suga bersesakan Jadi akhirnya mama Tidak jadi beli Itu alasan yang mengada-ada Kalau terlalu sering Seperti itu Anak akan belajar Berarti tidak apa-apa Kalau kita berjanji Untuk tidak tepati Tips keteladanan Itu ya Ada lagi Tips keteladanan berikutnya Adakan rekreasi Rekreasi atau sharing bersama Tadi ya Waktu bersama Ada table man Ada sharing bersama Ya Sehingga mereka juga Bisa menghargai Ada waktu-waktu yang penting Ya Dalam kedua keluarga Nanti ke depan Kalau mereka juga Berkeluarga Mereka akan ingat Apa yang mereka Alami Ya Mereka akan coba Buat itu Dan Mama dan papa Ya Ibu dan bapak ini Harus tunjukkan sikap Saling menghormati Kalau kita Mengacara anak kita Harus Menghormati orang tua Mereka akan melihat Dalam kehidupan Saya dengan istri Ya Sebagai orang tua Kita juga harus saling Respek Respek kepada istri Istri juga Respek Sendirinya Kita perlu Harus saling menghormati Betul Terus yang terakhir Mungkin ya Keteladanan yang Akhir ya Menghidupkan kehidupan Ibadah dengan setia Ada harus setia Rohani Kalau kita menginginkan Anak-anak kita itu Setia dalam ibadah Ya kita tunjukkan Pertama dalam kehidupan Rumah tangga dulu Versi paginya Versi malamnya Kalau kita ajarkan Anak-anak kita Yang ini harus Read the Bible ya Orang tujuh Harus read the Bible Ya mereka lihat Kita sebagai orang tua Read the Bible Kalau boleh Ngoni gunakan Waktu-waktu khusus Untuk meditasi Berdoa Selain doa makan Doa tidur Ya Tanpa Kami Memberikan nasihat Yang terlalu banyak Ketika mereka melihat Kami mengadakan Meditasi Doa pribadi Seringkali Seperti itu ya Anak-anak saya Waktu kami Otak saya Atau istri saya Jam 4 Atau jam 5 Kami terbangun Meditasi Bibadi Berdoa Baca kitab Anak yang bangun Mereka lihat Ya Tidak bermaksud Menunjukkan kepada mereka Ya Tapi pada akhirnya Mereka lihat sendiri Oh benar ya Apa yang Mami dengan Deddy bilang Mereka ada hidupkan Betul Ketika kita mau Ajarkan mereka Ada power Ya Ada power Baik Puji Tuhan Terima kasih banyak Pendeta dan Ibu Atas tips praktis Yang dibagikan Subungan dengan Menjadi teladan bagi anak Ya Sahabat Kapas Kita akan kembali Sesudah yang satu ini Tetap bersama kami Di dalam program Kapas Terima kasih Masih bersama kami Dalam program Kapas Dan tidak terasa Kita sudah tiba Di segmen terakhir Diskusi kita Langsung saja Pendeta pengaribuan dan Ibu Kita ke pertanyaan ya Di segmen yang terakhir ini Apa peran gereja Kalau begitu pendeta Supaya orang tua Bisa menjadi teladan yang baik Bagi anak-anak mereka Lantas juga ada pertanyaan Bisa jadi orang tua ini Sekarang punya cita-cita Menjadi teladan yang baik Tetapi Karena masa lalu Latar belakang yang buruk Pada waktu sebelumnya Dia sudah terlanjur Menjadi teladan yang Tidak baik Nah harus buat apa Kalau begitu pendeta Oke baik Terima kasih Pertanyaan yang Sangat baik Jadi Peran gereja itu Sangat penting juga Dapat membantu Setiap orang tua Dan anak Ya Dalam hal ini ya Kita bersyukur ya Di gereja kita ya Gereja Masya Dan hari ke-7 Kita punya Departemen Pelayanan anak-anak Dan juga Departemen Rumah tangga Ya Jadi lewat Kedua departemen ini Dapat membantu Setiap orang tua Dan anak Untuk bisa Mencapai Apa yang kita Sudah bahas tadi Jadi Mungkin Di setiap Jemaat Dari dua Departemen ini Buatlah program Ya Program yang dapat Memfasilitasi Setiap orang tua Dan anak Supaya Orang tua Bisa menjadi Pendidik Yang baik Dengan memberikan Keterladanan Dan anak-anak Bisa mengikuti Apa yang Yang Diinginkan oleh Orang tua Lewat program-program yang dibuat Dijemaat oleh Departemen Pelayanan rumah tangga Dan pelayanan Anak-anak Apakah itu Dengan diadakan Seminar Ya Gunakan waktu mungkin Paling kurang Triwulan sekali Ada seminar Keluarga Seminar mendidik Anak-anak Ya Atau mungkin Bisa buat program Mungkin Perkemahan rumah tangga Dan anak-anak Dan di saat itulah Dikreate Ya Dibuat inovasi-inovasi Agar supaya bisa Tercipta Ya Terwujud Apa yang kita bahas tadi Ya Sehingga ada banyak orang tua Yang sadar Bahwa mereka harus menjadi orang tua Yang memberikan Terladanan yang baik Dan ada banyak anak-anak Yang sadar Bahwa mereka harus Mendengarkan Nasihat orang tua Betul Mungkin itu Beran gereja Ya Hubungan dengan tadi pendeta Kalau ada orang tua Yang sudah terlanjur Masa lalu Jadi teladan buruk Bagaimana Apa yang harus dilakukan Memang Itulah yang tadi saya katakan Faktor tadi kan Ya Kalau Orang tua Sudah menjadi Teladan yang buruk Memang Disitulah ada Kelemahannya Tapi bisa diatasi Ya Bisa diatasi Bagaimana caranya Orang tua Perlu jujur Perlu akui Masa lalunya yang buruk Dia harus akui Bahwa dulu Dia tidak Memberikan teladan yang baik Betul Ya Jadi Dia harus akui itu Kepada anak-anak Jangan Ya sok bicara Hebat dulu ya Padahal anak-anak tahu Ah Dedy dulu begini Ah Dedy obong kosong Dedy Ya Jadi perlu Diakui kepada anak-anak Eh Dedy dulu Ya seperti ini Dedy Ini mau ini seperti Dedy Ya Dedy mau sekarang Jadi orang yang baik Jadi orang tua itu harus Seperti yang tadi saya katakan ya Dia harus lebih banyak meditasi Belajar firman Tuhan Dan banyak berdoa Supaya dia Diberikan kuasa Untuk Mendidik anak-anak Dengan keteladanan Betul Ya Mungkin Itu yang saya bisa Jadi kejujuran ya Kejujuran Orang bilang Gentle Harus akui Harus akui Dan kelemahannya Ya Betul Terima kasih Luar biasa Untuk jawaban yang sudah disampaikan tadi Nah kemudian Tadi sudah mungkin ada Beberapa kutipan dari Ruh Nubuat Atau ayat Alkitab Ada mungkin yang ingin ditambahkan Sehubungan dengan Topik menjadi teladan bagi anak Apa yang Alkitab katakan Dan Ruh Nubuat Silahkan Kita melihat bagaimana Kehidupan Yesus ya Di dalam Alkitab Di dalam Lukas 2 Ayat 52 Kita melihat Bagaimana Yesus Ketika hidup Di atas dunia ini Dan Yesus Makin bertambah besar Dan bertambah hikmatnya Dan besarnya Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia Artinya Orang tua Yesus Telah menjalankan Peran mereka Dengan baik Dan tentunya Tidak terlepas Campur tangan ilahi Sehingga Yesus dapat Menjadi teladan Dalam Hal fisik Mental Sosial Dan spiritual Dalam Efesus 6 Ayat 4 Juga Dikatakan Dan kamu Bapak-bapak Janganlah bangkitkan Di dalam hati Anak-anakmu Tetapi Didiklah mereka Di dalam Ajaran Dan Nasihat Tuhan Amsal juga Dikatakan Dalam Amsal 22 Ayat 6 Didiklah Seorang anak Menurut jalan Yang patut baginya Maka pada Masa tuanya pun Ia tidak akan Menyimpang Daripada jalan itu Jadi jangan menunda Jangan menunda Langsung kita Didik Anak kita Sesuai dengan Mereka punya Tingkatan umum Jangan bilang Ah masih kecil Belum tahu apa-apa Kadang-kadang kan Orang tua seperti itu Jadi nanti Jokal sebesar Banyak orang Kasih Ajar pada orang Terlambat Sangat terlambat Sejak dalam Bukan dunia Di dalam Buku yang sama Amsal 13 Ayat 24 Siapa tidak Menggunakan tongkat Benci kepada Anaknya Tetapi siapa Mengasihi Anaknya Mengajar dia Pada Waktunya Jadi kadang-kadang Orang tua Pake perasaan kan Aduh Mau berikan Hukuman Disiplin Kepada anak Menggunakan tongkat Menggunakan rotan Kayaknya Tidak tega kan Tapi justru Firman Tuhan bilang Rotanilah Ya Justru Di ujung Rotan itu Ada pengajaran Ya Tapi tentunya Pasat yang tepat Dan bukan Dengan amaran Yang meluap-luap Ya Cukup memberikan Amaran Ya Pengertian kepada mereka Bahwa Mereka sudah salah Ya Jadi tongkat Rotan Itu juga Perlu Itu Ajaran Atau Nasihat Firman Tuhan Ya Dan Mungkin dari Sisi Prono Buat Dalam buku Rumah Tangga Advent Halaman 16 Ada Kutipan yang sangat Baik disitu Ya Setiap Rumah Tangga Kristen Harus memiliki Katuran Dan orang tua Haruslah memberi Contoh kehidupan Yang berharga Bagi anak-anak mereka Sesuai dengan Apa yang Mereka inginkan Anak-anak mereka Untuk Menjadi Melalui kata-kata Dan tingkah laku Satu Dengan Yang Baik Luar biasa Jadi orang tua Punya peraturan Dan juga harus Menjadi contoh Ya Kutipan tadi Katakannya Dan ini luar biasa Memang tepat Mengena Seperti apa yang kita Diskusikan ya Pendeta dan Ibu Kalau tidak ada Contoh teladan Buat apa peraturan Artinya Siasi Terima kasih Dan sebagai penutup Bolehkah pendeta dan Ibu Berikan kesimpulan Tentang pembahasan kita Pada kali ini Mungkin sekaligus Dengan closing statement Silahkan Pendeta dan Ibu Bagaimana engkau hidup Demikianlah Anak-anakmu Akan hidup Karena itu Jadilah Pribadi yang mengasihi Tuhan Orang tua Dan keluarga Amin Ingatlah bahwa Anak kita Akan menjadi Seperti kita Jadi bersikaplah Sebagaimana Anda ingin Mereka Atau anak-anak Bersikap Itu Filosofis Dari seseorang Yang bernama David Bly Legislatif Minnesota USA Itu Filosofi yang sangat Baik Jika engkau Ingin Anak-anakmu Berhasil Lima Sayangkan Datang Tunjukkanlah Hidup yang Berdisiplin Bersahaja Dan Berintegritas Selalu ingat Bahwa hidup kita Adalah Hidup Anak-anak kita Dan hidup Keluarga kita Saat ini Adalah persiapan Untuk kehidupan Kekal Nanti Ya Di surga Dan kalimat Penutup Tapi sebelum Saya mau Closing statement Ada Satu Kutipan juga Yang baik Bagi Setiap orang tua Apalagi Orang tua Yang muda Memproduksi anak Jadi kan ada Filosofi Banyak anak Banyak rezeki Kayak kami kan Sepuluh anak Mungkin karena Filosofi itu Banyak anak Tapi bagi orang tua Harus ingat Nasihat Yang baik Dalam rumah Tangga Advent Dalam buku rumah Tangga Advent Halaman 164 Dikatakan begini Kecuali Anak-anak Dapat dididik Dan diberikan Disiplin Sejak mereka lahir Oleh ibu Yang arif Dan bijaksana Serta dengan Teliti dan cerdas Mengatur Rumah tangganya Agar takut akan Allah Dan membentuk Tabiat-tabiat mereka Untuk memenuhi Standar kebenaran Adalah dosa Untuk menambah Jumlah keluargamu Jadi jangan Istilah yang Cuma tahu Cetak anak Tapi harus tahu Didik anak Dan jadikan mereka Manusia Itu mungkin Pesan Untuk para Orang tua Yang mau Buat Anak Yang mau Tampak Dan Closing statement Saya Jika seorang dokter Gagal Mendiagnosa Penyakit Pasiennya Maka Pasiennya itu Akan berada Dua meter Di bawah tanah Artinya Dia akan meninggal Jika seorang Pengacara Gagal Membela Klainnya Maka Klainnya itu Akan masuk Penjara Tetapi Jika orang tua Gagal melakukan Tugas mereka Dalam Melatih Mendidik Anak-anak Dengan memberikan Keteladanan Itu berarti Kehilangan Kekal Dari harta Warisan Allah Jadi Didiklah Anak-anak kita Dengan teladan Yang baik Tuhan berkati Baik puji Tuhan Pendeta dan Ibu Kita sudah mendengarkan Penjelasan yang begitu menarik Dan saya percaya Ini sangat bermanfaat Bagi sahabat-sahabat kapas Yang menyaksikan program kita Pada saat ini Sementara mereka Mempersiapkan diri Dan keluarga mereka Termasuk menjadi Teladan bagi anak Untuk kekekalan Dan itu yang sudah Dipesankan oleh pendeta Dalam Pesan penutup Jadi puji Tuhan Untuk semua berkat ini Kami mau terima Dan biarlah ini Boleh menjadi Berguna di dalam Kehidupan masing-masing kita Untuk menutup Bolehkah pendeta Daud Pengaribuan Mendoakan kita sekalian Silahkan Mari kita berdoa Kami bersyukur Berterima kasih ya Tuhan Karena kesempatan Yang indah Pada saat ini Kami dapat Membahas Satu topik Yang sangat penting Bagaimana Orang tua Menjadi Teladan Bagi anak Biarlah Apa yang telah Kami bahas Pada saat ini Bapak Oleh pertolongan Kuasa Ruhul Kudusmu Maka kami Para orang tua Akan disanggupkan Untuk memahaminya Dengan sempurna Dan diberikan Kuasa Untuk dapat Menjalankan Peran kami Dengan baik Di dalam Mendidik Anak-anak kami Dengan memberikan Keteladanan Yang baik Dan tolong Anak-anak kami Agar mereka Bisa Diarakan Dididik Di jalan Kebenaran Tuhan Inilah doa Dan permohonan kami Bapak Di dalam nama Yesus Amin Amin Saya lagi terima kasih Terima kasih Pendeta dan Ibu Yang sudah Menjendara sumber Yang menginspirasi Kita semua Dan doa kami adalah Tuhan akan selalu Memberkati Pendeta bersama Ibu Juga anak-anak Berkati keluarga ini Dalam pelayanan Dan dalam tugas Sehari-hari Dalam rumah tangga Terima kasih juga Untuk semua sahabat Hope Channel Indonesia Yang sudah bergabung Dengan kami Dalam program Kapas Dengan demikian Berakhirlah sudah Kebersamaan kita Dan kalau sahabat Kapas Merasa diberkati Jangan lupa untuk Subscribe Like dan bagikan Kanal Youtube Cornelius Media Dan jangan lupa Untuk bergabung kembali Dengan kami dalam program Yang sama pada Episode selanjutnya Dan terima kasih Atas kesetiaan Anda Bergabung dengan kami Cornelius Media Jangan lupa untuk Terus ikuti program Menarik lain dari kami Dan pastinya Anda akan diberkati Menjadi sahabat Kapas Kita belajar bersama Kita bertumbuh bersama Kita bahagia bersama Dan kita bersiap Ke surga bersama Sebab keluarga Allah Pasti akan ke surga Saya Pendeta Widodo Purwanto Dan saya Febriani Re Bersama dengan Narasumber kita Keluarga Pendeta Pangaribuan Moniung Sampai jumpa lagi Dan salam Kapas Salam Terima kasih telah menonton!